Suara Kebenaran Publik, Breaking News Global Rise TV Rapat Koordinasi OPS Lilin 2023 dan Tahun Baru 2024 Satpol Airut Polres Sukabumi, kesiapan dan sinergi bersama. Global Rise TV Sukabumi, tanggal 19 Desember 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat, Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede, SH, SIK, MH memimpin Rapat Koordinasi OPS Lilin 2023 dan Tahun Baru 2024 Satpol Airut Polres Sukabumi di Aula Rupatama Wicaksana Lagawama Polres Sukabumi. Dalam kegiatan ini, turut hadir sejumlah pejabat dan stakeholder terkait, antara lain Waka Polres Sukabumi, Kasat Polair Polres Sukabumi, Kapolsek Palabuhan Ratu, dan Posal, Basarnas Kabupaten Sukabumi, BPBD Kabupaten Sukabumi, dan Balawista Palabuhan Ratu Sukabumi. Rapat Koordinasi dimulai dengan paparan dari Kasat Polair Polres Sukabumi, AKP Tenda Sukendar, SH, MH, dan melibatkan stakeholder terkait. Dalam paparannya, dibahas strategi dan kesiapan operasional dalam menghadapi OPS Lilin 2023 dan Tahun Baru 2024, khususnya terkait dengan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan. Kapolres Sukabumi, AKBP Maruli Pardede, SH, SIK, MH, menutup rapat dengan memberikan arahan dan penghargaan atas kesiapan dan sinergi yang telah terjalin. Rapat Koordinasi ini merupakan wujud persiapan kita dalam menghadapi momen penting menjelang akhir tahun. Semua stakeholder diharapkan dapat bersinergi dengan baik untuk menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat, ujarka Polres. Selama pelaksanaan, rapat berjalan lancar, dan suasana tetap kondusif, menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Sukabumi. Semua pihak optimis bahwa dengan persiapan yang matang, OPS Lilin 2023 dan Tahun Baru 2024 dapat berjalan dengan aman dan sukses. Dhani Sanjaya Pirmas, mengabarkan. Pertanyaan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pihak optimis di Aulala Poporos Sukabumi dalam keadaan sehat dan apiak. Yang terhormat Bapak Kapolos Sukabumi atau BPK. Dan kemarin ada masukan dari reka-rekaan dari hasil rakyat selut. BPD harus dimasukkan. BPD harus dimasukkan. Sampai dengan kegal burut. Sampai dengan kegal burut. Ini sebuah yang berdapat dari wilayah ini. Kalau merangkap menjelan operasi Niri Punggungan, 2023 dan Tahun Baru 2024, membenarkan kita semuanya dalam. Panjang patuh burung, dari batu bintang, batas batu bintang, Jadi kita tidak ada sama sekali dari awal menempatkan kecugas ataupun menyiapkan kos pelayanan daftar ekpos. Itu kalau tidak terasa dalam satu bulan, itu bisa 3-4 kali dikerja di sana. Cuma di daftar ekpos. Dia akan proses. Dia akan proses. Tinggalnya sedikit, apa ya? Namanya rebat kewaluan memulakan apa ya? Apa itu? Kemulakan dari rebat kewaluan 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 kewaluan. Terima kasih pelaksanaan operasi tutupan Udaya kemarin dan beberapa terobosan-terobosan yang akan kita lakukan di operasi di Lindung Udaya yang akan datang. Harapannya, rekan-rekan semua yang hadir pada hari ini dengan perpanduan daripada harapan kononasi ini bisa mempersiapkan apa-apa saja yang akan dilakukan sesuai dengan tukoksinya masing-masing. Sehingga pelaksanaan libur, natal, dan tahun baru, hari itu 23-2024 yang akan datang, zero accident. Terima kasih. Atas perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Kebenaran Publik, Breaking News, Global Rise TV